Waktu saya ketemu ibu, sebetulnya saya sudah siap pada statement saya tidak bersedia dan saya siap menerima kesan di partai, kalaupun saya dipecat dari partai. Nah itu juga barangkali saya menjawab kemarin, saya jujur sih, jujur saya bilang, saya begini bukan saya acting di depan kameran, saya ragu sebetulnya, saya tidak mau maju. Tapi setelah ibu, ibu Mega bilang kepada saya, no, hanya tinggal nunggu waktu, Jakarta akan ditinggal. Bingung saya, loh maksudnya apa bu? Udah tidak DKI lagi, dia jadi DKJ, I-nya pergi, ibu kotanya pindah. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Kaget saya, jujur saya bilang, saya kaget. Oke, sampai ketemu, nanti. Waktu saya ketemu ibu, sebetulnya saya sudah siap pada statement saya tidak bersedia dan saya siap menerima kesan di partai, kalaupun saya dipecat dari partai. Tapi membuat saya tersentak di saat ibu bilang, suatu saat Jakarta akan ditinggal. Jakarta mau jadi apa? Dan beliau, ya kebetulan saya ini kan di BKN, saya di Badan Kebudayaan Nasional kan. Jadi dia bilang, no, kamu Betawi. Setelah ini masyarakat Betawi mau bagaimana? Saya perintahkan kamu, saya bicara sebagai ketua umum, ini hak prorogatif saya dan tidak ada diskusi, kamu jadi wakil Gubernur Mas Pramono Anu. Bingung saya. Pertama saya bingung, pertanyaan saya sama ibu, izin, apa Mas Pram mau? Saya nggak pernah ragu dengan kemampuan administrasi Mas Pram, memang Mas Pram ada di situ, cuman mungkin. Dan beliau pun sadar, beliau sudah hampir 9 tahun tidak ada di atas panggung. Sadar sekali. Makanya begitu saya datang ke rumah beliau, selasa malam, dia ketemu, Mas, kita bismillah, ini perintah, ayo kita bismillah, jalan. Nah, barangkali ini salah satu runtunan saja dari sebuah kejadian. Terima kasih telah menonton!